Intro Oke pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali dan pada kesempatan ini kita akan dialog interaktif mampu kepada Iqwan dan Akhwan kalau Akhwan sudah ada mic yang ada di sebelah timur kepada yang Iqwan ada? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Reno Anugrah Saya ingin tanya ke Ustaz dalam menjaga kahrumunisan keluarga kan kalau kita lihat sekarang itu kan sering sekali ngamai keluarga itu timbun rasa cemburu Ustaz Nah apakah rasa cemburu ini normal bagi suami sama istri gitu ketika sang suami misalnya melihat istrinya dilirik oleh tetangga misalkan atau tetangga sengaja melirik istri kita apakah cemburu itu adalah satu kewajaran? Nah kemudian yang kedua pertanyaan saya apakah bila rasa cemburu itu hilang apakah itu adalah tanda-tanda keretakan romo tangga? Dan kemudian pertanyaan yang ketiga bagaimana tips dari Ustaz pribadi untuk menjaga kahrumunisan keluarga itu sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belum Oh belum Jadi ini tadi pertanyaan yang belum persiapan Jadi sebelum bernikah bertanya-tanya kira-kira nanti jawabannya seperti apa itu ya Ini bisa jadi kasus deh Jadi mungkin kita untuk tambang dulu ya Ikhwan satu lagi Sebutkan nama sudah menikah belum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya namanya Adriwiano Sudah menikah anak tua Yang gede Sintamu SD Pertanyaan kini Ustaz Jadi yang tadi disampaikan untuk Bapak pendidikan kita anak Yang itu lebih dedikan kepada ayah Nah bagaimana Kasusnya ketika Apa ya istilahnya Sudah terlanjur tidak dekat gitu Kurang dekat dengan anak Saya merasakan Sejak lahiran anak kedua Frekuensi saya marah kepada anak pertama Rasanya lebih tinggi Nah jadi itu menjadikan Sepertinya Saya dengan anak pertama itu Kurang begitu dekat Nah mungkin Mohon sarannya dari Ustaz Bagaimana menghadapi Yang istilahnya ketepanjuran seperti ini Terima kasih Mohon kepada yang Ahwat Atau yang Ibu Dua pertanyaan Sudah ada ya Oh ditulis Oh mau ditulis aja Oke Sambil menunggu ya Silahkan Ahwat Kalau ada pertanyaan tertulis Tidak ditulis Dan segera disampaikan Ini sambil menunggu pertanyaan dari Ahwat Kita jawab dulu yang Pertanyaan pertama dari Mas Reno Kalau menjaga karabusan keluarga Lalu ada semburu Walaupun belum nikah Tapi sebenarnya itu semburu ya Wah biasa Mantap nih Jadi semburu itu Bagian dari tanda cinta memang ya Bahwa rasa semburu Dalam bahasa Arabnya Riroh Kalau kita dalam konteks yang namanya Akhidah Riroh kita kepada Islam Riroh kita kepada Allah Rasa semburu Bahwa Allah dilecehkan Itu semburu Rasa semburu Islam dilecehkan Itu semburu Rasa semburu ketika Ulama dilecehkan Rasa semburu ketika Quran dilecehkan Itu Riroh Itu bagian dari akhidah kita Tetapi dalam konteks Suami istri Rasa semburu itu adalah Sesuatu yang sifatnya itu Fitrah Ya Antara laki dan perempuan Ada rasa kecemburuan Semburu itu ada Yang sifatnya Semburu Proporsional Lalu ada semburu yang tidak proporsional Semburu yang proporsional itu Yang dibolehkan Dan itu yang tadi saya katakan Sebagai fitrah itu Yang tidak proporsional itu Semburu yang berlebihan Semburu yang sudah tidak lagi Tidak lagi berada dalam koridor Yang sifatnya Normal ya Sudah tidak normal Saya sebutkan dulu yang sifatnya Fitrah Atau yang sifatnya Proporsional itu Semburu yang dibolehkan Atau yang sifatnya Proporsional tadi itu Yang pertama adalah Semburu dalam urusan Dalam hal-hal Yang itu melanggar Contohnya begini Kalau Suami istri ya Kalau suami Misalnya Ada seorang suami Yang Dia itu Dalam interaksi Dengan perempuan lain Itu tidak menjaga Atap interaksi Atau Istri yang dalam Interaksinya Misalnya istri yang bekerja Lalu dalam Bekerjanya itu Si istri ini Tidak bisa menjaga interaksi Dengan laki-laki yang ada di situ Ini sudah Menyinggung Bukan saja Milayah Privasinya Suami istri Tapi sudah ada Haha Allah yang teranggar Bahwa Allah punya Aturan-aturan tentang Etika Interaksi Suami istri Nah kalau seperti ini Ini cemburu yang Mestinya harus Diberiki oleh Laki-laki dan perempuan Ada Seorang istri Yang Suaminya itu Kalau pergi ke kantor Itu Selalu Memboncengkan Teman kerjanya Perempuan Jadi si suami ini Ada teman kerja perempuan Yang kalau Dia naik motor gitu Itu Satu arah Ke teman kerja Jadi si teman kerja perempuan ini Itu mesti bonceng Ke dia Polanya juga Bonceng lagi Ketika si istri ditanya Apakah dia tidak Semburu Suamnya Boncengkan Perempuan lain Kata istrinya Tidak semburu Kenapa Tidak semburu Ini rutin seperti ini Ini beda Bahkan dalam perasaan Berbeda Saya Belum pernah jadi Tukang ujian Tapi maksud saya Kira-kira ngebayangin Kalau tukang ujian Itu mungkin Dia cuma berpikir Boncengkan orang Dapat duit gitu Kalau ini kan rutin Tiap hari Orangnya sama Ini beda Jadi Aneh Kalau sampai tidak semburu Karena ini ada Sesuatu yang Bukan saja hak Suami istri itu Tetapi ada haknya Allah Dimana Allah melarang Laki-laki dan perempuan itu Melakukan sebuah interaksi Yang di luar batas Sebagai contoh Kalau kemudian Kita memahami Kalau takrobuzina Yang dilarang dalam agama kita Bukan saja zina Tetapi takrobuzina Hal yang mendekatkan diri kita Kepada zina Jadi kalau kemudian Ada sesuatu Yang itu Masuk dalam kategori Bahwa ada aturan-aturan Allah yang dilanggar Contohnya tadi ya Dalam interaksi Kita masuk interaksi Melalui gadget ya Melalui Jadi kalau Penyakit yang paling banyak sekarang Itu ya penyakit Komunikasi itu Jadi kalau Suami Setting Atau istri setting Secara Tidak wajar Kepada perempuan lain Atau kepada laki-laki lain Itu bukan pasangannya Itu sesuatu yang kemudian Bisa menimbulkan konflik Dalam keluarga mereka Dan itu Kalau sudah sampai Ke level menimbulkan Perasaan keasikan tertentu Itu ada Dalam kitabnya Syekh Muhammad Abdul Muhammad Abdul Halim Abu Syukof Judulnya Tahrirul Marafi Asir Risalah Beliau setelah menjelaskan Tentang etika Pergaulan laki-laki dan perempuan Laki dan perempuan Dalam muslim itu Etikanya seperti ini Beliau jelaskan etika-etikanya itu Lalu setelah itu Beliau menutupnya dengan kalimat Hendaknya Jadi bukan saja soal etika Apa yang boleh Apa yang tidak boleh Tetapi Hendaknya Kita semuanya Sebagai muslim itu Menjauhi Perbuatan dosa yang tampak Mumpun yang tersembunyi Apa yang tampak Dari dosa itu Dan apa yang tersembunyi Kalau dosa yang tampak Itu jelas-jelas Misalnya ya Mohon maaf Misalnya kalau antara Laki dan perempuan itu Misalnya Horwat Horwatnya laki-laki dan perempuan Itu dosa yang kelihatan Karena nyata Ada laki-laki dan perempuan Berduaan Di sekolah ruangan Gitu ya Gak ada orang lainnya Di situ berdua-duaan Itu jelas Horwat Dan itu jelas dosa yang tampak Lalu bagaimana Dengan dosa yang tersembunyi Menurut Syekh Muhammad Abdullah Halim Abu Syukoh Beliau mengatakan Yang dimasuk dengan Dosa yang tersembunyi Dalam kaitannya dengan Kaitan dengan Laki-laki perempuan Seperti ini Kata beliau adalah Berkembangnya Perasaan senang Kepada seseorang Yang tidak halal baginya Berkembangnya Perasaan senang Kepada seseorang Yang tidak halal baginya Ini mohon maaf Kalau ada contoh Yang 17 tahun ke atas ya Atau malah 21 tahun ke atas gitu Ini yang 21 tahun Ya bolehlah Dikit-dikit menggantikan gitu Jadi yang Contohnya misalnya Kalau antara suami dan istri itu Mohon maaf ya Ini Kalau kami Durang konseling itu Karena Terlalu sering Menjumpai Masalah-masalah yang sangat vulgar Jadi orang Ada problem-problem yang sangat Jelas Dan mereka harus Menjelaskan kepada kami Untuk kami bisa itu Menyelesaikan Misalnya mohon maaf Kalau Suami atau istri Dalam mereka Berhubungan suami-istri itu Membayangkan orang lain Dalam hubungan itu Membayangkan orang lain Dia berhubungan dengan istrinya Atau dengan suaminya Tapi yang dibayangin itu orang lain Nah itu Berkembangnya Perasaan senang Kepada sesuatu yang tidak hal Baginya itu contoh Dosa yang tersembunyi Dia tidak Tidak berzinah dengan seseorang Waktu dia melakukan itu Dengan pasangannya sendiri Yang sah Tapi dia Membayangkan orang lain Nah Seperti itu adalah contoh Dosa yang tersembunyi Kalau dosa yang tampak itu Misalnya orang yang mohon maaf Berzinah Laki-laki-laki berzinah Itu jelas dosa yang kelihatan Dosa yang Zoharominha Dosa yang jelas-jelas kelihatan Dari dosanya itu Tapi kalau ini Dosa yang tidak tampak Karena Dia tidak melakukan Perzinah secara fisik Tapi Pikirannya Atau Berkembangnya perasaan senang Tadi itu Jadi misalnya Pada contoh Orang chatting-catingan itu ya Ini sudah bersuami istri Si laki-laki Dia chatting-catingan Dengan perempuan Yang sampai menimbulkan Perasaan asik Perasaan senang Kepada Perempuan yang Teman chattingnya itu Nah seperti ini kan Jadi beliau Muhammad Abdul Halimah Menjelaskan Bukan saja Soal etika-etika Yang beliau jelaskan Ada 6 poin Di buku Tahrul Mar Afi Asri Di salah Poin interaksi Dengan hendaknya kita berhati-hati Dari dosa yang Tampak Maupun dosa yang tersembunyi Dosa yang tampak itu Bagi kita lebih mudah Untuk Menghindarinya Karena kelihatan Dan Mestinya kita lebih mudah Untuk menghindarinya Tapi dosa yang tidak kelihatan ini Itu yang kemudian kita harus Sangat berhati-hati Apalagi Tersembunyi Melalui Teknologi Itu yang harus kita Hindari Ini tadi Semburu pertama yang proporsional Dan Contoh semburu proporsional itu Adalah sesuatu yang menyangkut Hanya Allah SWT Yang dilanggar Misalnya Orang tidak menjaga Etika Atau adat interaksi Melanggar Aturan-aturan syari Dalam Etika interaksi Lalu menjual semburu Ini benar ya Karena dia tidak menjaga Interaksi Lalu termasuk Semburu yang dibolehkan juga Contoh berikutnya adalah Semburu yang itu Menyangkut Menyangkut Wilayah kemanusiaan Kalau tadi Menyangkut wilayah Ada Aturan Allah yang dilanggar Kalau contoh pertama Contoh yang kedua ini Menyangkut wilayah kemanusiaan Misalnya begini Sebenarnya tidak ada Melanggarannya Tapi kemudian Muncul Berkembang Perasaan semburu Antara laki dan perempuan itu Antara suami dan istri itu Misalnya Kalau contoh misalnya Seseorang yang Mencemburui pasangannya Seorang suami yang Mencemburui istrinya Karena tadi Pada contoh yang disebutkan Penjaringan Dilirik oleh Tetangga Padahal kan Tetangga itu Nggak ngelirik Tapi ngelirik Bukan ngelirik Kan kalau orangnya disana Ngelirik kan begini Itu ngeliat Kan dari Lirik Lirik cuma begini Jadi orangnya disana Kita harus jadi Ngelirik disana Ini ngelantong Begini Lebih daripada Ngelirik Bagaimana Kan kelihatan Kalau namanya tetangga Bagaimana kalau dilihat Nggak boleh Kenapa muncul rasa semburu Karena ada indikasi Bahwa seseorang itu Menyukai istrinya Indikasi Misalnya gini Dulu pernah punya mantan Makanya kan Kalau Nasir durang konseling itu Selalu konsisten Yaitu Buanglah mantan pada Tempatnya Jadi kalau kemudian Mantan-mantan itu Masih pada datang Masih pada komunikasi Lalu muncul rasa semburu Karena ini tahu Yang mantan itu mantannya Dan itu seperti Seperti manusia tadi Kalau dikatakan dosanya apa Misalnya gitu ya Misalnya Apa nggak boleh Orang silaturin belakang Boleh tahu silaturin itu Misalnya gitu loh Jadi kalau dicari dari Segimana yang salah gitu Mungkin agak susah-susah Juga Dan kita nggak bisa menuduh orang Ya kan Kamu masih punya proses Kalahkan nggak bisa menuduh Misalnya Kamu komunikasi Tapi kan kamu sebetulnya Masih senang Itu namanya menuduh kan Kan nggak tahu Kita perasaan dia seperti apa Kalau dicari-cari Salahnya mungkin Tidak ketemu Tetapi bahwa Perasaan itu muncul Cemburu Karena kok Ini sudah mantan Tapi masih sering datang Dan masih sering Komunikasi Itu yang Tadi saya katakan Melayah kemanusiaan Yang normal Danau majar Karena berusaha Kontennya adalah Untuk menjaga Agar tidak terjadi Sesuatu yang Lebih lanjut Nah seperti ini Nah seperti ini masih Normal Masih proporsional Apa yang tidak proporsional Yang tidak proporsional Itu kalau orang-orang Mengatakan Cemburu Butai itu ya Itu Cemburu yang kemudian Sampai ke level Sudah Sudah Bahkan bisa Menghambat Aktivitas-aktivitas Kebaikan Ya Sampai ke level Menghambat Aktivitas kebaikan Nggak boleh Ngapain-ngapain Semuanya nggak boleh Ada Bahkan jadi merepotkan Ada Istri itu yang Menyewa Mata-mata Untuk memata-matai Suaminya Jadi si istri ini Bayar Seseorang untuk Memata-matai suaminya Kemanapun suaminya pergi Karena saking tidak Percayanya Nah ini Sudah tidak proporsional Kayak begini nih Jadi Sudah ke level Kayak orang paranoid Karena suaminya itu Di mata dia Selalu Melakukan ketidakbaikan Sehingga Dikuntir dan dia Bayar orang Untuk menguntir suaminya itu Dan kemudian Si orang ini Itu kemudian Selalu lapor Keberasaan istri itu Kemana Suaminya pergi kemana saja Kalau mau Rumah makan Rumah makan Mana Kalau Masuk ke hotel Hotel Apa Dan dengan siapa Betul-betul Sampai Apa ya Berlebihan Sampai berlebihan Nah contoh seperti ini Ini cemburu yang Sudah tidak proporsional Ada yang Ini Penjenak Satu organisasi Tertentu ya Organisasi Dalam tertentu Satu Satu level Tertentu Dia menjadi pemimpin Sebetulannya Istrinya sangat Pensemburu Namanya ketua organisasi Itu kan banyak orang Mengakses Namanya orang Mau tanya Orang koordinasi Orang Mengkomunikasikan Ini itu Dan tentu Bisa laki Bisa perempuan Nah si istri Ini sangat Pensemburu Setiap kali Suaminya itu Menerima Telepon Dari Perempuan Maka Sang istri ini Selalu Mengambil Telepon Suaminya itu Dan dia yang menerima Terus Kalau dia Tidak sempat Menerima Maka kemudian Dia nanti akan Menelpon balik Sang perempuan Yang menelpon Suaminya itu Ini siapa Kenapa Kamu tanya Telepon suami saya Ada urusan apa Kamu dengan suami saya Jadi suaminya itu Sampai ke level Dia tidak bisa Beraktivitas Dengan layak Itu karena Semua Interaksi Dari perempuan Kepada dirinya Itu selalu disuruhai oleh Istrinya Ini juga sudah berlebihan Dalam hidup kita Sekarang berinteraksi ini Saya kira misalnya Contoh nih Kita ngelola Teras bawah begini Selalu ada Interaksi antara emang Dengan emang Para pengelola ini Berkomunikasi Berkoordinasi Dengan cara yang baik Dengan cara yang benar Bahwa harus dikoordinasikan Nanti peserta alat Bagaimana Peserta emang Bagaimana Ada komunikasinya Darwajar saja Kalau kemudian Kita berkoordinasi Seperti itu Nah kalau kemudian Sudah gak boleh sama sekali Sampai kemudian Mencurigai segala sesuatunya Ini yang tidak promosional Seperti itu ya Jadi malah Berlebihan Dan bisa menimbulkan Jadi malah Gak bisa jadi Ngapa-ngapain gitu Ini kalau Contoh di luar sana Bukan dalam kontek Kita sebagai muslim Kalau di luar sana Ada orang Dari Perancis itu Si istri ini Saking cendulunya Kepada suami Si istri ini kan merasa Bahwa dirinya itu Tidak terlalu menarik Gitu ya Secara fisik Lalu dia Sangat semburu Kepada suaminya Karena khawatir suaminya Nanti tertarik Kepada perempuan lain Yang lebih menarik Daripada dirinya Lalu yang dilakukan Uli istrinya adalah Melarang suaminya Untuk nonton TV Yang isinya itu Nanti akan ada Perempuannya disitu Makanya Yang dibolehkan nonton itu Hanya acara flora fauna Jadi kalau acara flora fauna Binatang-binatang Itu boleh Suaminya itu nonton Tapi kalau iklan Yang itu nanti ada muncul Bintang perempuannya Lalu ada acara Acara-acara yang lainnya Disitu nanti ada gambar perempuannya Gak boleh sama sekali Jadi itu gak bolehnya Bukan berdasarkan Misalnya pandangan agama Tertentu bukan begitu Tapi karena terasa semburunya Khawatir suaminya Melihat perempuan lain Dan lebih santai Daripada dirinya Dan nanti tertarik Dengan perempuan itu Jadi contoh yang kemudian Kalau kita melihat Ini kan sudah-sudah Senewan orang seperti itu ya Kalau semburu hilang Akhirnya sudah Tidak lagi ada cinta Bagaimana kalau semburu itulah Bahaya Kalau semburu hilang Karena tidak lagi penjagaan Jadi semburu itu alarm Dalam diri kita Semburu itu alarm Dalam diri kita Kalau kita mencemburui Pasangan kita Itu alarm Dan ini ilmu berumah tangga ya Bagi anda yang belum berumah tangga Ini saya beritahu ilmunya Bahwa suami dan istri itu Itu cermin dan pasangan Begini Ibu-ibu Kalau para istri ini Suatu ketika Merasakan ketidaknyamanan Kepada suami Sebetulnya pada suami Juga bisa jadi Sedang muncul perasaan Kepidaknyamanan Yang sama dengan anda Karena suami dan istri itu Berpasangan Kalau anda semburu Mungkin suami anda Juga semburu kepada anda Jadi perasaan ini berkebalikan Dan itu adalah alarm Itu adalah tanda Itu adalah sebuah alat menjaga Kalau tidak muncul rasa semburu Sama sekali Malah membahayakan Pemantakan kita Jadi cemburu itu penting Cemburu itu perlu Tetapi harus proporsional Harus ada cemburunya Tapi jangan sampai mancing Agar disemburu Tidak boleh Jadi memancing Tindakan tertentu Supaya suami saya Semburu Supaya istri saya Semburu Tidak boleh Jadi semburu itu Mujudnya naturasi Majam saja Dan jangan sampai ilang Kalau Ilang rasa semburu Itu juga Kemudian akan Menandakan Ilang juga rasa Ikatan cinta Di antara mereka Bahkan itu juga Menandakan bahwa Itu sudah tidak lagi Ikatan yang menjaga Di antara mereka berdua Menggapai keharmoni saya itu Ikatan amat Kalau saya menulis Di buku Wonderful Family itu Itu ada 10 poin Tetapi Saya Saya ambil satu saja Dari 10 poin itu Kalau lengkapnya Nanti dibaca Di buku Wonderful Family Tapi dari Satu hal Yang sepatnya Praktis Kalau yang lainnya Kan ada yang sepatnya Sangat Sangat mudasar Di antara yang sepatnya Praktis itu begini Yang paling praktis itu ya Dari 10 poin itu Adalah Di antara hal yang Kemudian kita itu Menciptakan keharmonisan itu Biasakan untuk Berkomunikasi Biasakan untuk Ngobrol Biasakan untuk Ada waktu Untuk bercengkerama Jadi Para hewan Yang belum nikah Ini saya beritahu Anda yang belum nikah Supaya besok Anda tidak seperti itu ya Jadi kalau Anda Laki-laki itu ya Anda besok menikah itu Setelah Anda menikah Secara umum Laki-laki itu Kehilangan Kemampuan Verbal Setelah menikah Laki-laki itu Kehilangan Kemampuan Verbarnya Setelah menikah Kalau Anda tidak percaya Tanyakan kepada Ibu-ibu yang ada di sini Suami mereka Kalau di rumah Diam saja Rata-rata laki-laki Itu pendiam di rumah Secerewet Apapun Anda Sebelum menikah Setelah Anda menikah Di rumah Tiba-tiba laki-laki itu Dihilangkan kemampuan Verbalnya Dan itulah yang Disalahpahami oleh Kau perempuan Para istri Menganggap Ketika suami Diam saja Itu tidak lagi Punya beradaan Kepada diri mereka Itu yang disalahpahami Sehingga perempuan Sangat hati Gara-gara Dijemin sama suaminya Sangat hati mereka Salah paham Padahal ibu-ibu harus tahu Bahwa Kalau laki-laki itu Sudah mulai Datang Masa diamnya itu Menandakan Dia itu sudah muncul Rasa sakinahnya Jadi laki-laki itu Kalau sudah muncul Sakinahnya Diam Ilang Ngomongannya itu Ilang kemampuan Verbalnya Jadi kalau dia diam Itu menandakan Dia sudah nyaman Dengan Anda Laki-laki itu Disering dikatakan Kalau dalam Emosikologinya Begitu menikah Cepat sekali masuk Yang namanya Comfort zone Zula nyaman Perempuan itu Adalah makhluk Yang Memperlukan Perhatian Secara Kontinu Perempuan itu Butuh Perhatian konsisten Sementara Laki-laki Begitu menikah Lalu dia merasa nyaman Langsung masuk Comfort zone Sudah Gak banyak omongannya Ini kalau contoh Orang di luar sana Yang Kalau mereka Suka Ada orang-orang Pasaran Di luar sana Kalau Di sini kan Gak ada yang pasaran Maksudnya Pasaran kan Gak ada di sini Jadi kalau Di luar sana itu Orang-orang pasaran itu Itu kan Misalnya Dalam rangka Mendapatkan seseorang Untuk jadi Salonnya Itu kan Semua dilakukan Untuk mendapatkan Si dia Jadi kalau si laki-laki Pengen mendapatkan Seseorang itu Semua dilakukan Demi mendapatkan si dia Apa saja dilakukan Memberi dia Memberi perhatian Miss call Malam-malam Untuk membangunkan Tahjul Kemudian Memberi SMS Perhatian Tau sia Segala macam Begitu rutin Semua dilakukan Setelah didapatkan Lalu kemudian Setelah menikah Maka perilaku Seperti ini Menjadi berubah Apalagi setelah menikah Laki-laki ini Kemudian merasa nyaman Dalam pernikahnya itu Itu sudah hilang Semuanya Kenapa? Karena sudah masuk Campus zone Campus zone itu Kira-kira Kalau diomongkan Begini Kamu itu Sekarang sudah Punyaku Ku itu Saya ikut sebaikku Karena ku itu Sebaikku Karena kamu punya ku Maka aku Nggak perlu Ngerayu kamu lagi Nggak perlu Memberi hadiah Kepada kamu lagi Nggak perlu Memberi perhatian Kepada kamu lagi Karena kamu sudah Punyaku Jadi laki-laki itu Sudah merasa selesai Kalau jalan dulu Waktu belum jadi istrinya Kalau yang tadi Contoh di luar sana itu Itu kan sedang berburu Memburu seseorang Dan akhirnya dapat Setelah jadi istrinya Edisi perbulan itu Sudah selesai Jadi akhirnya Tidak ada lagi Yang perlu dikerjakan Untuk penaklukkan diri Yang nggak ada Laki-laki ditaklukkan Sudah takluk dia Nah pada titik seperti itu Namanya sudah sakina Laki-laki yang sudah sakina itu Hilang kemampuan perbuannya Nggak banyak ngomong Perempuan mulai curiga Kenapa suamiku Nggak banyak ngomong Akhirnya Kurang mulai konflik disitu Dan Itu tadi menjelaskan Mengapa 70% 70% yang gue gajar adalah Perempuan Karena Perempuan itu Lebih cepat Merasakan Ketidakpuasan Dalam hubungan Pernikahan Perempuan dengan laki-laki Di antara bedanya Laki-laki Lebih banyak menggunakan Logikanya dalam Berinteraksi dan berkomunikasi Perempuan lebih banyak Menggunakan perasaan Dalam berkomunikasi dan berinteraksi Dapatnya adalah Perempuan itu Sempat sekali Merasakan ketidaknyamanan Laki-laki itu Dalam komunikasi Contohnya misalnya Paling sederhana Kalau laki-laki pulang ke rumah Suami dari pulang bekerja Pulang ke rumah Menjumpai istri Yang nggak bisa diajak ngomong Ya sudah biasa Kalau kamu nggak bisa diajak ngomong Ya sudah Aku tidur aja Laki-laki bisa tidur pulas Walaupun ngajak ngobrol Istri-laki nggak bisa Diajak ngobrol gitu Kalau perempuan nggak bisa Suaminya pulang Diajak ngobrol Nggak bisa Di sampah diam saja Perempuan itu bisa nangis Semalaman Nggak bisa tidur Hanya gara-gara Suaminya tidak menjawab Omongannya Laki-laki bisa tidur Perempuan nggak bisa Jadi perasaan ketidakkuasaan Negeri nyamanan itu Lebih banyak dirasakan Oleh kaum perempuan Itu sebabnya Kemudian mereka itu Paling cepat Untuk merasakan Negeri nyamanan itu Dan kalau mereka yang tidak sabar Kecuali yang Mereka sudah suka Sering nansi ke taras dakwat Jadi Semuanya begini Itu nggak kayak begitu Ini kan saya cerita Orang luar sana tadi Jadi kalau orang luar sana itu Cepat sekali Mereka itu merasakan Ketidak nyaman itu Lalu baru Merasakan sebentar aja Nggak nyamannya Kok ternyata seperti ini ya Nikah itu Kukira itu bahagia Ternyata kok Tidak gitu Akhirnya kemudian Mereka merasa Tidak nyaman Disitu gitu ya Terus Ada yang menuntut cerai Yang menuntut cerai tadi itu Rata-rata Umur pernikah yang itu Di bawah 5 tahun 70% Sorry kok 40 percerai Tiap jam Ternyata itu ya Itu paling bahayanya Pada umur pernikahan Yang di bawah 5 tahun Jadi itu artinya Mereka itu masih Pengandian baru Yang merah Mendapatkan kejolak Ketidak nyamanan Itulah kemudian Mereka menuntut cerai Itu Harmonisnya banyak ya 10 Tapi saya ambil Satu saja Komunikasi Sudah lah Anda itu Biasakan komunikasi Ingat Anda yang belum menikah Terutama bagian imuan Telah Anda punya istri Dan istri Anda itu Pasti perempuan Anda harus tahu Bahwa perempuan itu Adalah makhluk Yang sangat verbal Disebabkan oleh Karena Allah Memberikan struktur otak Yang bercorak Jalur Macemuk Laki-laki itu Jalur otaknya Adalah jalur tunggal Jalur tunggal itu Menyebabkan dia Fokus kepada Menjawab Esensi pertanyaan Jadi kalau Anda nanti Di rumah Sudah jadi suami Ditanya satu Jawabannya satu Itu namanya jalur tunggal Perempuan itu Jalur macemuk Tidak bisa bicara Tentu poin Laki-laki suka Bicara tentu poin Perempuan tidak suka Bicara tentu poin Tentu poin Jalurnya otaknya itu Macemuk Dampak dari jalur Macemuk itu adalah Di mata perempuan Segala hal Berhubungan Di mata laki-laki Tidak berhubungannya Di mata perempuan Tidak berhubungannya Jadi pada akhirnya Kemudian Ketika Anda tidak memalami Bahwa istri Anda itu Makhluk yang sangat verbal Lalu Anda banyak diam Di rumah itu Membuat tidak nyaman Para istri Istri itu nyaman Kalau diajak Bicara Perempuan Itu Mampu memproduksi 20 ribu Kosa kata tiap hari Dan laki-laki itu Hanya mampu memproduksi 7 ribu Kosa kata tiap hari Sepertiganya Kerempuan Jadi Kalau kemudian Anda Dalam hidup sehari-hari Susah diajak Ngobrol sama istri Misalnya istri Anda Pengen ngobrol Dan Anda Pendiam Anda diem saja Sudah dasarnya pendiam Lalu laki-laki lagi Jadi sudah tambah lagi pendiam Maka kemudian Anda Sehari itu Baru diajak Bisa diajak ngobrol Istri Anda itu Baru bisa ngeluarkan 1000 kosa kata Saking diamnya Anda Itu masih 19 ribu Yang belum diomongkan Kalau besok Ternyata Anda Bisa diajak ngobrol lagi Baru 1000 kosa kata Diobrol sama istri Anda Itu masih 19 ribu lagi Yang belum diomongkan Para istri Semakin banyak Kosa kata Yang tidak diomongkan istri Semakin nyesek Pada dadanya istri itu Tidak nyaman pada dia Cukuplah seorang istri Merasa bermasalah Hanya gara-gara Tidak bisa ngobrol Dengan suaminya Kalau di ruang panselin Tidak mengatakan Lebih enak ngobrol Sama tembok Daripada ngobrol Sama suami Kalau ngobrol Sama tembok Kita tahu tembok Tidak bisa menjawab Ini kita ngobrol Sama suami Kan kita tahu Dia bisa menjawab Kenapa dia Menjawab Kenapa Dia saja begitu Lebih enak Ngobrol sama tembok Jadi besok Kalau anda jadi suami Anda sekarang sudah tahu Bahwa istri anda Itu makhluk Yang sangat verbal Laki-laki memang Kurang suka verbal Rampanya anda Banyak diem Laki-laki ditanya Diem aja Dia jawab Tapi gak ada kata-katanya Tapi jawab Jawabannya itu Gak dikedengaran Sama istrinya Lalu kata istrinya Aku itu ditanya Diem aja Padahal dia sudah jawab Cuma gak kedengaran Kenapa gak kedengaran Karena gak diomongin Jawabannya itu Jadi kalau kita lihat Kemudian komunikasi Seperti inilah ya Yang kemudian Nyesekan pada Para perempuan itu Karena merasa Pengen ngobrol banyak Dan jawabannya pendek-pendek Kita yang satu Jawabannya yang satu Itu mesti begitu Itu kalau Pak K.I. Arwar Zahid Menjelasin Dengan cara sebenarnya Kalau Pak K.I. Arwar Zahid ini kan Dengan cara Beliau menjelaskan itu kan Enak Gampang dibami Oleh semua orang itu ya Dan Beliau bahasa Jawa Jadi Untuk masyarakat Jawa gitu Mudah Mendapatkan penjelasan Dari beliau Saya suka Menjelaskan Sisi akademisnya Dari Penjelasan Pak Arwar Zahid itu Misalnya kalau beliau Mengatakan begini kan Mengapa Laki-laki Itu sedikit bicara Mata-laki Sisi akademisnya Sisi akademisnya Sisi akademisnya Ini dikit Ini dikumis Tapi karena Ngomong Itu Merotoli Semuanya Itu penjelaskannya K.I. Arwar Zahid Jadi kalau kita lihat Dalam Kehidupan Berumat tangan Nanti Para laki-laki Wahe Para calon Somi Besok Ngobrolan Dengan istri Anda Kalau Anda Bertanya kepada saya Jam berapa Yang paling bagus Untuk ngobrol Jam berapapun Itu bagus Untuk ngobrol Anda nanti Itu akan Banyak ngobrol Itu hanya Pada tahun pertama Pernikahan Itu yang namanya Masa romantik loh Kalau dalam dunia Psikologi Dikenal itu Masa romantik loh Anda nanti Banyak ngomong Hanya pada tahun pertama Katanya Tahun pertama Suami yang paling Banyak ngomong Banyak cerita Tapi hanya Tahun pertama Setelah itu Nanti Para suami itu Diem Masih gitu ya Menjadi celaka Kalau di tahun pertama pun Sudah gak ngomong Jadi sudah Gak ada lagi Ngomongannya Jadi Anda Ini yang belum nikah nih Harus Dari sekarang Belajar Berkomunikasi Jadi Istri Anda itu Memperlukan Tempat curhat Perempuan itu Butuh tempat curhat Kalau Suami Sudah menjadi tempat curhat Yang nyaman Bagi istrinya Dia kan Gak akan Mencari tempat curhat Yang lainnya Gak akan Tapi kalau suami Gak bisa menjadi tempat curhat Bagi istrinya Pengen buahnya Sekali yang diomongkan Tapi suami yang gak bisa Diajak komunikasi Dia mesti curhat Tempat yang lainnya Dan Anda tidak bisa Mengancamnya Gak bisa mengancam Awas Nek cerita-cerita Karu Sopo-sopo Awas Istrinya berangkat ke pengajian Awas Nek cerita Karu Guru pengajian Awas Nek cerita Karu Malah di televisi Curhat Surat Di syur Wajahnya Diceritain Kasusnya di televisi Dilihat oleh orang Se-Indonesia Malu kan Kayak begitu Jadi sepanjang Anda Sebagai suami Sudah menjadi tempat curhat Yang nyaman Bagi istrinya Anda Maka dia tidak akan curhat Kemana-mana Ya Jadi Ini Bapak-bapak Dan calon bapak Besok Kalau istrinya Anda Di rumah Cerewet Ya Calon suami Kalau besok Di rumah Istri Anda cerewet banget Bersyukurlah Karena itu pertanda Dia nyaman dengan Anda Perempuan itu Kalau dia saja Stres Kalau dia nyaman Banyak ngomong Jadi kalau kemudian Dia banyak ngomong Pertanda Nyaman dengan Anda Makanya kalau dia itu Cerewet Bersyukurlah Karena istri Anda Cerewet Karena itu menandakan Nyaman dengan Anda Jangan dimandakan Karena kecerewetannya Jadi 20 ribu Kosa kata tiap hari Tadi itulah Yang menyebabkan Anak-anak kita itu Pandai berbicara Karena Lebih banyak Diasuh oleh ibunya Yang kemudian Ibunya ngomong Terus begitu Yang akhirnya Anak-anak kita Menyerah kosa kata Banyak banget Dari ibunya Itulah yang menyebabkan Anak-anak kita Pandai berbicara Karena istri-istri ini Sangat banyak Kosa katanya Ya Jadi Syukurlah kecerewetan Para istri ya Mas Triwiono Kalau sudah telanjur Anak kurang dekat Dengan ayah Tidak ada kata Yang telanjur Mas ya Tidak ada Jadi kalau sekarang ini Sudah merasa Tidak dekat Ya kan anaknya Baru mau masuk SD Tidak telanjur Kepada dia Ya mendekat kepada dia Jadi Anak itu harus dekat Dengan dua-duanya Dengan ayah Maupun dengan ibu Itu harus punya Kedekatannya Jangan sampai Kemudian ada Sekat ya Sekat hubungan Mau ngomong dengan anak Tidak bisa Anak mau ngomong Sama orang tua Tidak bisa Jadi walaupun mungkin Ada yang lebih dekat Ke ayah Ada yang lebih dekat Ke ibu Tapi jangan sampai Ada yang punya kendala Jangan sampai Ada yang punya sekat Mau ngomong Sama ibu berani Yang kemudian Kalau nanti Suami dan istri Apalagi kalau dua-duanya Tidak ada yang dekat Dengan anak Itu nanti akan menyebabkan Anak menjadi Semakin terasing Dan terisolir Dari keluarga itu Jadi Kalau sudah merasa Kurang dekat dengan anak Lakukan usaha Usaha untuk melakukan Pendekatan kepada Anak itu Contohnya apa? Diajak pergi aja Berdua Dengan anak yang kita Merasa kurang dekat Misalnya anak pertama Kurang dekat Anak kedua sudah cukup dekat Nah anak yang kurang dekat Ayo diajak pergi Berdua saja Ayo diajak pergi kemana Yang jauh gitu misalnya Sampai dalam percaya Kemudian kita ngobrol sama dia Atau kemudian kita Mengajak dia untuk melakukan Satu kegiatan yang Bermanfaat bagi dirinya Tetapi ditemani Berdua saja Sampai menimbulkan Perasaan Kedekatan itu Jadi tidak ada yang Terlambat Tidak ada ya Jadi Terlanjur itu Sekarang merasa Tapi bukankah anak kita Bukankah anak kita Masih terus tumbuh Dan berkembang Masih bisa untuk Di Obati ya Masih bisa untuk Mungkin dilakukan Upaya untuk Yang dekat kepada Si anak itu lagi Walaupun anak kita Sudah gede Sekalipun gitu ya Ini Pesan untuk anda semuanya Kalau yang Orang tua ini ya Anda sudah punya anak Kalau yang belum punya anak Ini Bekala saya Bagi anda Bagi anda yang sudah punya anak Begini Ciptakanlah Momentum-momentum Kebersamaan Yang banyak dengan anak Ya Momentum-momentum Yang disenangi Anak ini Itu akan menjadi Andapan Andapan memori Yang positif Pada diri anak-anak Yang itu Rati bisa anda gunakan Untuk memanggilnya Pada saat Dia nanti Ada lagi Ada masalah Contohnya begini Ada seorang anak Ketika dia Sudah kuliah itu Terlibat dalam Pergaulan yang salah Sehingga kemudian dia Menjadi sangat nakal Padahal dulu Dia dari kecil Sampai SMA-nya Baik-baik saja Tapi begitu kuliah Pergaulannya Salah Dan kemudian Menjadi nakal Sampai kemudian Dia terlibat Dalam berbagai macam Kejahatan Sampai si anak ini Kemudian masuk ke Sampai ditangkap Masuk penjara Segala macam Ini kisah nyata Terus kemudian Si anak ini Dalam penjaranya Ternyata justru Mendapatkan Pelakuan yang semakin jahat Dan akhirnya Dia bergang Dengan orang-orang Yang benar-benar Jadi dalam penjara Jadi anak ini Yang menyebabkan Dia ke dalam tahanan Memang adalah Tindakan yang Kejahatan Tapi semakin Menjadi jahat Setelah di dalam penjara Digarap oleh Mereka-mereka Di dalam itu Dan sampai Agar anak ini Benar-benar jadi Semakin jahat Keluar dari penjara itu Masya Allah Sudah kayak Tidak mengenal Kebaikan sama sekali Begitu Bapak ibunya Tertemu dengan kami Menanyakan bagaimana Mestinya Saya harus Bertindak kepada Anak saya Kami menyarankan Begini Panggil anak untuk pulang Karena dia Gak pernah pulang Tercoba Cari alasan Yang membuat Anak ini bisa pulang Akhirnya cari-cari alasan Ketemu alasannya Anak ini Ternyata bersedia Membelikan tiket Pesawat pulang Dan begitu Kemudian pulang Saya bilang Jemput anaknya Di bandara Di jemput Perjalanan dari bandara Menuju ke tempat Tinggal dia itu Sekitar 3 jam Ini di luar jawa ya Jadi cukup jauh Dari ibu kota provinsi Yang ada bandaranya Ke tempat dia Sekitar perjalanan 3 jam Saya bilang Sepanjang 3 jam Perjalanan itu Ingatkanlah dia Dengan hal-hal Yang menyentuh Kisah-kisah Anda Kebesaran Anda Di masa-masa lalunya Saya tanya begini Apakah Anda punya sesuatu Yang dulu mengikat Anda Sekeluarga Apakah misalnya Kisah dulu kemana Pagi kemana Sesuatu yang menyenangkan Bagi keluarga Anda Oh iya banyak sekali itu Kami memilikinya Itu ingatkan gitu Begitu dalam perjalanan 3 jam itu Si anak yang sudah Dianggap Demikian jauh dari orang tua Demikian jauh dari nilai kebaikan Diceritain sama ayahnya Dulu waktu kamu kecil Kita dulu pernah kesini Pernah kesana Pernah ini Pernah itu Kita dulu pernah punya lagu Bersama yang kita nyanyikan Untuk semua keluarga Lalu agaknya Bapak ini menyanyi Lagu itu adalah lagu Yang disertakan oleh Bapak itu Untuk dinyanyikan oleh Semua kota keluarga Lagu dinyanyikan Lagu pertama Anak masih diam saja Bapak ini sampai punya 10 lagu Anak-anak ini Anak-anak ini Dulus apa dengan 10 lagu Yang disertakan oleh bapak-bapak Oleh bapaknya ini Sepuluh keluarga Apal semuanya Dengan 10 lagu ini Lagu pertama dinyanyikan Anak ini masih diam saja Anak kedua Anak sudah mulai respon Lagu ketiga Bapak nyanyi Anak sudah mulai dirimudukan sedikit Lagu keempat Anak menirukan sepenuhnya Lagu kelima Anak sudah mulai enjoy Dan gak sampai 10 lagu Anak ini tiba-tiba menangis Di mobil itu Minta berhenti Dia rangkul bapaknya Rangkul ibunya Dia mengatakan Minta maaf Selama ini sudah terlalu jauh Tersesat dalam berbagai macam Kejahatannya Dan dia ingin bertopat Ingin memperbaiki hubungan Dengan orang tua Blah-blah Jadi saya katakan Kalau kita punya Anak itu ya Perbanyaklah Selain tentu saja Metode pendidikan ini Saya bicara teknisnya ya Kalau bagaimana Anda mendidik Seperti Lukman tadi Is oke Tapi yang ingin saya tambahkan adalah Ceritakan sebanyak mungkin Kebersamaan Anda Orang tua dengan anak Yang anak itu nanti Anda melihat Dia itu enjoy dengan itu Suatu ketika nanti Anda bisa mengingatkan Yang dulu kita pernah Raktif bersama-sama Di sana kamu terjatuh Nanti dia akan Dia akan Merasa Teringatkan kembali Dengan masa-masa Yang indah bersama dengan keluarga itu Pada saat Dia memiliki masalah Di masa Dewasanya nanti ya Yang kemudian harus dipanggil Pulang dengan cara-cara Mengingatkan dia Pada masa-masa Yang dulu Indah bersama dengan Keluarganya Ewan Awat Mohon dimaafkan ya Hanya itu yang bisa saya sampaikan Kalau ada Awat yang bertanya Belum terjawab Nanti bisa Jabri ya saya Lewat komunikasi dengan saya Nanti saya jawab lewat Jabri ya Jadi Untuk yang Pertanyaan langsung tadi Ewan Itu yang kami sampaikan Awat nanti Tolong ditanyakan Dicori pertanyaan Disampaikan kepada Panitia Nanti Biar Panitia menyampaikan ke saya Nanti saya jawab lewat Jabri ya Lewat komunikasi teknologi Demikian mohon dimaafkan Insya Allah kita ketemu Dalam kesempatan yang lainnya Mudah-mudahan kita semuanya Baik yang sudah berumah tanggal Maupun yang belum Semuanya kelak Kita akan menjadi keluarga yang sakinah Mawad dan warah Anak-anak kita semuanya kelak Soleh dan soleha Rezeki kita lancar dan penuh berkah Dan kelak kita semuanya menjadi Ahli Jannah Bilahi tabi walitaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!